HP Samsung terbaru selalu menarik banyak perhatian. Di tahun 2024, Samsung memang banyak mengeluarkan seri HP baru. Mulai dari segmen pemula atau low-end, sampai kelas high-end. HP terbaru Samsung Galaxy juga ditenagai chipset keluaran terbaru yang punya performa lebih baik dan efisien. Berikut ini daftar harga HP Samsung terbaru di bulan ini. Terima kasih telah menonton! Ini bertambah menjadi 4000 mAh. Hal ini pun menjadi sebuah kabar baik karena dapat dipastikan ketahanan baterai dari Samsung Galaxy Z Flip 6 ini akan bertambah namun desain atau ukurannya tidak bertambah besar. Kemudian dari sisi chipset atau procesornya, Samsung Galaxy Z Flip 6 ini mendapatkan peningkatan dengan menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Samsung Galaxy Z Flip 6 membawa banyak peningkatan dari pendahulunya, Galaxy Z Flip 5. Peningkatan yang paling istimewa adalah bodi yang lebih ringan dan beragam fitur berbasis kecerdasan buatan Galaxy I bawaan yang lebih canggih. Samsung Galaxy Z Flip 6 juga dibekali skema engsel anyar, chipset lebih baru, serta pembaruan sistem operasi Android sebanyak 7 generasi. Untuk mendukung seluruh performa Galaxy I, produktivitas, dan lainnya, Galaxy Z Fold 6 ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 4 Galaxy. Embel-embel 4 Galaxy tersebut menandai bahwa chipset terkuat Qualcomm ini didesain khusus untuk seri Galaxy Z Fold 6. Misalnya, membawa peningkatan NPU untuk pemosesan AI yang efisien. Chipset Snapdragon 8 Gen 3 4 Galaxy ini juga dibenamkan di trio Galaxy S 24 series. Untuk layar, Samsung Galaxy Z Fold 6 dibekali layar utama Dynamic AMOLED 2X 7,6 inci dengan resolusi QXGA, Adaptive Refresh Rate 1 hingga 120Hz, tingkat kecerahan puncak 2600 nits, kerapatan piksel 374 ppi. Sementara layar sekunder alias cover screennya mengusung panel Dynamic AMOLED 2X 6,3 inci dengan resolusi HD+, Refresh Rate 120Hz, tingkat kecerahan puncak 2600 nits. Salah satu peningkatan terbesar pada Samsung Galaxy M15 5G adalah penggunaan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci. Panel ini menawarkan kualitas visual yang sangat baik dengan kedalaman warna yang kaya, kejernihan, dan ketajaman yang luar biasa. Dibandingkan dengan layar IPS atau PLS LCD yang umum di kelas harga ini, Super AMOLED pada M15 5G memberikan pengalaman menonton yang jauh lebih memuaskan. Samsung Galaxy M15 5G menawarkan konfigurasi kamera yang lebih lengkap dibandingkan pendahulunya. Terdapat tiga kamera di bagian belakang, kamera utama 50MP dengan autofocus, kamera ultrawide 5MP, dan kamera makro 2MP. Ditenagai oleh chipset Dimensity 6100 yang diproduksi dengan fabrikasi 6nm. Samsung Galaxy M15 5G menawarkan performa yang cukup tangguh untuk kelas menengah. Chipset ini didukung oleh prosesor Octa-Core dan GPU Mali G57 MP2, menjadikannya ideal untuk penggunaan sehari-hari dan multitasking. Ponsel ini hadir dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB yang cukup untuk menjaga kinerja tetap optimal. Layar Super AMOLED 120Hz Samsung juga ada pada HP ini dan dijamin tidak akan mengecewakan. Tiga kamera belakang masing-masing memiliki resolusi 50, 8, dan 5MP. Jelas sudah siap menghadirkan kualitas foto unggulan yang jadi andalan Samsung. Galaxy A55 mengusung layar Super AMOLED berukuran 6,6 inci. Beresolusi Full HD. Samsung memberikan dukungan refresh rate hingga 120Hz, tingkat kecerahan 1000 nits, dan vision booster. Layar Samsung S24 Ultra tersebut mengusung panel Dynamic LTPO AMOLED 2X berukuran 6,8 inci. Layar ini mendukung resolusi QHD+, Adaptive Refresh Rate 120Hz, tingkat kecerahan layar puncak hingga 2600 nits, vision booster, HDR10. Untuk fotografi, Galaxy S24 Ultra dibekali kamera utama 200MP. Kamera ultrawide 12MP, kamera telephoto 10MP zoom, dan kamera telephoto 50MP. Mengawali tahun 2024, Samsung memperkenalkan HP seri Galaxy A terbaru yakni Galaxy A25 FebG, ponsel kelas menengah ini menjadi ponsel pertama yang membawa desain seri A baru di tahun ini. Layarnya berukuran 6,5 inci dengan panel Super AMOLED dan resolusi FHD. Layar ini mendukung refresh rate 120Hz dengan tingkat kecerahan maksimal 1000 nits, dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Samsung Galaxy A15 FebG mengadopsi panel layar Super AMOLED dengan ukuran 6,5 inci dan resolusi Full HD. Ini memberikan pengalaman visual yang tajam dan warna yang hidup, serta tingkat kecerahan yang tinggi hingga 800 nits, memudahkan penggunaan di bawah sinar matahari. Diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, Samsung Galaxy A15 FebG menawarkan daya tahan yang lama. Selain itu, dukungan fast charging 25 Watt memungkinkan pengisian daya yang cepat. Samsung Galaxy A15 FebG mengadopsi panel layar Super AMOLED dengan ukuran 6,5 inci dan resolusi Full HD. Ini memberikan pengalaman visual yang tajam dan warna yang hidup, serta tingkat kecerahan yang tinggi hingga 800 nits, memudahkan penggunaan di bawah sinar matahari. Diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, Samsung Galaxy A15 FebG menawarkan daya tahan yang lama. Selain itu, dukungan fast charging 25 Watt memungkinkan pengisian daya yang cepat. Memiliki hape berkualitas baik di kelas harga mid-range bisa jadi merupakan impian sejumlah orang. Di antara hape kelas menengah yang berseliwaran di pasar Indonesia, ada Samsung Galaxy M50 45G. Yang cukup menonjol berkat baterai yang besar dan layar yang memukau. Smartphone yang memasuki rentang harga 6 jutaan ini hadir dengan baterai 6000 mAh, layar Super AMOLED Plus berukuran besar, serta kinerja Esinos yang cukup memadai untuk aktivitas berat. Di dalam cangkang bodi Samsung Galaxy M54, tersemat SOC kencang bernama Esinos 1380. Ini merupakan SOC yang juga digunakan Samsung Galaxy Galaxy A50 45G. Chipset buatan Samsung tersebut berjalan pada fabrikasi 5nm, dan menjadi penerus bagi Esinos 1280 yang mengotaki Samsung Galaxy M30 45G. Urusan fotografi, Samsung memang tidak ada lawan. Bagaimana tidak? Galaxy M50 45G sudah disematkan dengan sensor utama 108MP yang dilengkapi Optical Image Stabilization. Samsung mempertahankan gaya minimalis pada desain bodi Galaxy A05s. Pada bagian belakang sang ponsel, lensa kamera dibiarkan nongol tanpa adanya modul. Hal ini mirip seperti pendahulunya, Galaxy A04s. Namun, Galaxy A05s kini mengikuti desain yang telah lebih dahulu dicerminkan Galaxy S2035G, Galaxy A54, dan Galaxy A24. Adalah penutup belakang dengan tepian rata alias flat, serta frame yang sedikit melengkung. Kesan tegas dan elegan tercipta berkat sisi belakang yang flat. Sementara frame yang melengkung dapat menjaga kenyamanan genggam pengguna. Snapdragon 680 dari Qualcomm adalah SoC yang menarik. Lebih-lebih jika dipasang di HP dengan harga tak lebih dari 2,5 juta seperti Galaxy A05s. SoC ini juga lebih bagus ketimbang Asynos 850 milik Galaxy A04s. Tak hanya soal efisiensi daya, tapi juga performanya. Pasalnya, Snapdragon 680 sudah memiliki CPU dengan inti performa. Oppo resmi merilis Reno 12 series yang terdiri dari dua model, yakni Oppo Reno 12 Pro dan Reno 12. Series ini fokus pada pengembangan iGenerative Gen.I yang menawarkan sejumlah keunggulan untuk memudahkan pengguna dalam kegiatan sehari-hari. Dari segi desain, layar Oppo Reno 12 Pro serupa dengan Reno 12. Kedua ponsel ini dibekali panel AMOLED dengan ukuran 6,7 inci dan resolusi Full HD+. Oppo Reno 12 dibekali Gorilla Glass 7i yang melindungi layar dari goresan, sedangkan Reno 12 Pro menggunakan Gorilla Glass Victus 2. Oppo Reno 12 dan Reno 12 Pro ditenagai chipset Mediatek Dimensity 7300 Energy. Chipset ini diklaim membawa optimasi yang bisa meningkatkan efisiensi daya hingga 30%. Chipset itu dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan memori internal hingga 512GB. Oppo resmi merilis Reno 12 series yang terdiri dari dua model, yakni Oppo Reno 12 Pro dan Reno 12. Series ini fokus pada pengembangan iGenerative Gen.I yang menawarkan sejumlah keunggulan untuk memudahkan pengguna dalam kegiatan sehari-hari. Dari segi desain, layar Oppo Reno 12 Pro serupa dengan Reno 12. Kedua ponsel ini dibekali panel AMOLED dengan ukuran 6,7 inci dan resolusi Full HD+. Oppo Reno 12 dibekali Gorilla Glass 7i yang melindungi layar dari goresan, sedangkan Reno 12 Pro menggunakan Gorilla Glass Victus 2. Oppo Reno 12 dan Reno 12 Pro ditenagai chipset Mediatek Dimensity 7300 Energy. Chipset ini diklaim membawa optimasi yang bisa meningkatkan efisiensi daya hingga 30%. Chipset itu dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan memori internal hingga 512GB. Oppo Reno 11 Pro 5G hadir dengan serangkaian fitur kamera yang memesona. Kemunculannya di pasar Indonesia pada Januari 2024 membuka kesempatan baru bagi para pelaku kreator konten pemula untuk mengembangkan kualitas hasil foto dan video mereka. Dimulai dari hadirnya tampilan bodi yang memukau hingga fitur penguat sinyal yang kompeten, Oppo Reno 11 Pro 5G berhasil membuatnya dirinya tampak berbeda dengan pesaing di kelas harga yang sama. Tak hanya tampil cantik di luar, Oppo Reno 11 Pro 5G juga punya pengalaman mulus saat digunakan. Ponsel ini menggunakan SoC Dimensity 8200 pada fabrikasi 4nm yang merupakan sebuah peningkatan dari Oppo Reno 10 Pro 5G dengan Snapdragon 778G. Oppo Reno 11 Pro 5G menyediakan layar dengan kualitas memukau. Panelnya adalah AMOLED pada ukuran 6,7 inci. Layar sanggup mencapai tingkat kecerahan 800 nit pada mode kecerahan tinggi serta 950 kecerahan puncak. Dilansir dari India Today, ponsel ini mampu menampilkan tulisan yang tajam. Tampilannya begitu terlihat cerah dan berwarna luas serta antarmukanya terlihat bagus dengan tone yang hangat. Terima kasih telah menonton!